Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Agus Hibnia Pendi Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 3 tahun 2023 Di LPTK Universitas Negeri Jakarta Dengan nomor induk mahasiswa 2016-23-0058 Prodi Bimbingan Konseling Saya mengajar di SMK Informatika CBI Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan PPL Aksi 1 Kelas 10 DKP 1 Layanan Bimbingan Klasikal Dengan topik Kenali Bakatmu, Galik Potensimu Terima kasih, selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi anak-anak Baiknya kita berdoa Supaya kegiatan ini berjalan dengan acara Silahkan untuk ketua kelas Untuk memiliki berdoa Baik Pak Bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita mulai Kedalam kegiatan untuk belajaran kali ini Padahal kita berdoa Negara-negara pelajaran Dan juga itu yang memanfaat Setelah itu, berdoa Menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing Mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini Bapak akan Mengakses terlebih dahulu Untuk sekretaris Hari ini siapa saja yang tidak hadir? Amanda sama Karina sakit Pak Amanda sama Karina sakit Ibnu Ijir Ibnu Ijir Berarti yang lainnya hadir Alhamdulillah terima kasih Kalian sudah hadir pada kesempatan kali ini Untuk yang sakit Mudah-mudahan mereka cepat sebuah Dan untuk yang Ijir Ada kegiatan Mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya Amin Untuk selanjutnya Kita akan melaksanakan S-breaking terlebih dahulu ya Karena apa? Karena Supaya kalian bisa fokus Lebih semangat lagi S-breakingnya yaitu Aku tahu Aku tahu Bisa Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Kelakannya seperti itu ya Perhatikan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Seperti itu Bapak contohkan sekali lagi ya Iya Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Dan Lakukan Bisa Bisa Mari Bisa Sama Sama Kita Berdiri Oke Mulai Satu Dua Tiga Aku Tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku Tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku Tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Tahu Paham Bisa Dan Lakukan Oke Luar biasa sekali Satu kali lagi Iya Baik kita satu kali lagi ya Satu Dua Tiga Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Dan Lakukan Aku tahu Paham Bisa Tak Tak Lupa Bisa Tak Lupa Bisa Dan Lakukan Game Yang Sangat Luar biasa sekali Gembang Dan Selamat Sangat luar biasa sekali Sudah Bisa fokus Sudah Selamat duduk Sekarang Perhatikan gambar Di Di Laya Silahkan diamati Laya 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 Sudah Sudah Bisa Menerka Topik Apa Yang Bapak Sampaikan Sudah 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 dari potensimu tujuannya apa tujuannya peserta didik dapat memahami bakat dan potensi diri yang dimiliki yang kedua peserta didik menganalisis bakat dan potensi diri yang dimiliki yang ketiga peserta didik dapat mengembangkan bakat dan potensi diri yang di ini adalah topik lancangan yang akan bapak sama mereka Oke apa sih pengertian dari potensi diri itu potensi diri artinya kemampuan atau kekuatan yang bersifat fisik maupun psikis namun potensi itu masih merupakan kekuatan dasar yang harus diwujudkan dan dibuktikan secara nyaman bila tidak demikian maka potensi itu akan terpendam sangat dibutuhkan sekali kalau misalnya kita itu harus mengetahui potensi diri yang kita miliki sehingga potensi diri adalah semua kekuatan kelebihan kecapapan yang dimiliki oleh seseorang baik yang dibawa sejak lahir atau secara genetik maupun yang diperoleh dari pengalaman dan pelajaran pendidikan dikarenakan kalian sudah mengamati dari gambar dan mengetahui terkait tentang potensi diri dalam pengertiannya maka tolong kalian jawab pertanyaan ini sebutkan bahkan potensi diri apa saja yang dimiliki oleh manusia sebagai individu silahkan badminton bagus sekali oke Bapak tulis disini ya badminton ada lagi bernyanyi bernyanyi habits hai oke Hai ada lagi Hai Butsal bermain futsal Wow atau except bola ada lagi ya ada lagi bernyanyi 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 juga oke bernyanyi ada lagi Ya Folly, bermain volley Bagus Ada lagi Basket Luar biasa Ada lagi Kayo Yang sesuai dengan intelektual Atau pengetahuan kita Yang sesuai dengan jurusan yang kalian miliki Menari Menari Yang sesuai dengan jurusan ya Coba kalian Menari Ada lagi Fotografer Wow, mantap Ada lagi Yang sesuai dengan jurusan yang kalian miliki Desainer Mantap sekali Luar biasa Ada lagi Programmer Programmer Wow Jadi potensi diri Atau batas yang kalian miliki disini Itu bisa dikembangkan Sehingga kalian mengetahui Bahwa ternyata Potensi diri saya itu di bidang ini Dan kalian bisa menganalisisnya Kalian bisa mengembangkannya Supaya apa? Supaya nanti di masa depan Kalian bisa menentukan karir yang sesuai dengan potensi diri Sehingga kalian akan lebih sukses di bidang Sehingga kalian akan lebih sukses di bidang Oke Kita akan masuk ke macam-macam potensi diri Karena kalian sudah menjawab atau memberikan berkait tentang contoh-contoh dari potensi diri Oke Macam-macam potensi diri Yang pertama itu adalah potensi visi Atau informatorik Potensi diri ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya Untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Contohnya hidup untuk mencium daun Tangan untuk menulis Kaki untuk berjalan Telinga untuk mendengar Dan mata untuk berjalan Selain dari yang digambang Ada yang bisa mencantohkan? Silahkan Penulis novel Penulis novel Mantap sekali, luar biasa Karena penulis novel itu mencubahkan tangan utama Sehingga mereka diterapkan Sebenarnya sudah cari Sudah bisa mencubahkan Tapi tetap skripnya Harus dirancang terlebih dahulu Diburakan tulisan Seperti itu ya Yang kedua Silahkan Renoh Selain berdiri Renoh Silahkan dibacakan untuk yang nomor 2 Potensi mentor yang berjuang Atau intelektual berarti potensi diri ini adalah potensi pintar dasar yang terdapat di latar manusia Terutama atau bunyi yang kiri Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu Sesuatu Atau hitung dan menganalisis Oke Itu contohnya adalah Sebagai animator di tahun seluruh luar Dari Indonesia yaitu Andres Uyan Mantap, luar biasa Kalau kalian bisa, sangat bisa Karena apakah kalian itu mempunyai potensi diri ini Coba kalian sebutkan selain Andres Uyan Seorang animator transformer berasal dari Indonesia Kira-kira apalagi contohnya Oke, program apa? Programmer dan desain grafis Bagus sekali Karena apa? Karena programmer dan desain grafis itu Harus wajib merencanakan sesuatu Menghitung dan menganalisisnya Ya Sehingga Programmer dan desain grafis Masuk ke potensi mental gameplay Mantap sekali ya Ternyata Kalian masuk ke sekolah ini Dengan jurusan yang sangat fantastis Yang sangat hebat Kalian bisa menggali potensi ini Kalian di bidang Agar kalian Bakat yang kalian nih Oke Yang selanjutnya Ada yang nomor tiga Silahkan Ade Yang di belakang Untuk dibacakan Potensi Potensi sosial emosional Emosional Potensi diri ini sama dengan potensi mental intelectual Tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan Fungsinya yaitu Untuk bertanggung jawab Mengenalikan amarah, motivasi, dan sadar diri Bisa dikatakan dengan dokter Kevin William Putoto Oke Dokter Kevin William Putoto Itu Dia itu Adalah seorang dokter yang Sangat luar biasa di Indonesia Selain muda Aman Dan juga sangat berkarakter Dalam Dunia dokterannya Sangat hebat Ade Menurut kamu Selain dari Dokter Kevin Atau seorang dokter Kira-kira Contohnya Selain itu Apa sih Yang sesuai dengan potensi sosial emosional Psikologi Psikologi Oke Yang Yang bisa Menjadikan seseorang itu Yang tadinya kurang motivasi Sehingga bisa Dimotivasi oleh psikologi Karena Adanya gangguan mental Itu bisa saja Karena anak-anak Psikologi muda Itu Terkaitan dengan sosial Dan Musial Luar biasa Tepuk tangan ini Kalian luar biasa Oke Yang keempat Fitri Yang di depan Potensi mental spiritual Potensi ini merupakan Potensi kecederasan Yang berasal dari Dalam diri manusia Yang berbeda dengan Kesadaran Bia Bukan Hanya untuk Menemukan Contohnya Oceka Linggis Seorang pengacara Terkenal di Indonesia Wow Oceka Linggis Adalah seorang pengacara Yang sangat senior Dan sangat terkenal Di Indonesia Mereka Oceka Linggis Tersebut Sudah Berkali-kali Apa namanya Dibidak hukum Dan sudah Sangat-sangat senior Dan juga Sangat-sangat berpengalaman Sehingga Terkenal di Dunia Pengacara Apapun Dunia Kejahatan Nah Selain dari Poceka Linggis Menurut Fitri Kira-kira Apa sih Selain dari Contohnya Pengacara Polisi Luar biasa Polisi Dan Tentara Karena Polisi tersebut Harus Harus Mengetahui Tentang Norma-norma Yang ada Di Indonesia Sehingga Bisa Dicontohkan Itu Sebagai Potensi Mental Tentara Tentara Setelah Terima kasih Untuk Pintri Tentara Dan Yang terakhir Ada yang disebut dengan Potensi Daya jual Silahkan Untuk Fera Dibacakan Sama seperti potensi mental spiritual, potensi daya juang dulu berasal dari dalam diri manusia dan berbeda dengan negara. Untuk kulesan, penambuhan, dan daya juang yang tinggi. Seperti contohnya, ajuan sehap dari seorang wartawan, jurnalis personal, dan seorang asyarakat. Oke, hebat sekali Fera ini ya. Dalam potensi daya juang ini, dicontohkan adalah seorang jurnalis. Seorang jurnalis, seorang pembawa acara atau presenter yang sangat terkenal, dan sangat hebat dari pengetahuannya, sangat luar biasa. Dan bahkan, Najwa Siam ini adalah salah satu klopor berkait tentang tindakan korupsi. Ya, salah satu klopor yang menentang itu adalah tindakan korupsi tersebut, ditentang oleh salah satunya, Najwa Siam, yang sangat tidak suka dengan yang namanya korupsi. Oke, Fera, selain dari Najwa Siam, menurut pendapat kamu, dalam potensi daya juang, kira-kira apa contohnya? Arsitek. 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 Wow, luar biasa sekali. Arsitek. Karena arsitek itu harus memiliki daya juang yang tinggi, keuletan, dan ketangkan. Karena dia itu harus disesai sebuah rumah, harus mengetahui bagaimana tahapan-tahapannya, terus ukuran-ukurannya, semua arsitek sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk berkaitan. Sangat-sangat hebat ya, kalian. Oke. Dalam kesempatan ini, karena kalian tadi sudah mengamati, sudah bertanggungi tentang macam-macam, bahkan kalian sudah menyebutkan contoh-contohnya. perkiraan, apakah anda yang mau ditanggungkan? Saya, Pak. Silahkan dan mau untuk bertanya. Saya kan suka dengan... Berdiri saja. Saya kan suka dengan desain kapis, Pak. Ya. Ini termasuk kebaraan kode asing-mengal intelektual. Untuk? Untuk kedepannya, saya yang suka ya, Pak. Wow. Tepuk tangan. Saya suka dengan desain kapis. Saya masuk ke potensi mental intelektual. Perkiraan bagaimana selanjutnya, sebenarnya ini adalah rencana pindah wajib Bapak. Tapi, karena kamu sudah mempertanyakan tersebut, Bapak dibuka saja. Rencana Bapak untuk kedepannya, karena kalian masih kelas 10, harus sering menggali potensi diri kalian, sehingga Bapak sudah dimusulkan ke pihak kepala sekolah dan pihak sekolah untuk membuat ekstra kulit berbaru di bidang intelektual. di bidang jurusan yang kalian tepuri sekarang. Yaitu, ada desain grafis, animasi, dan juga video fotografer. Foto dan video berbaga. Itu, rencana Bapak untuk kedepannya. Sehingga, kalau ada yang memiliki potensi di bidang ini, silahkan masuk ke ekstra kulit berbaru yang akan dibuka oleh sekolah ini. Paham? Paham. Bapak akan membagikan LVB, yaitu lembar kerja peserta didik. Yaitu lembar kerja peserta didik, nanti Bapak akan dibagikan. Kalian isi potensi diri yang kalian miliki. Silahkan, dulu ke belakang saja ya. collections dan jangkau di belakang paling pasan jangkau di belakang ini. Yang malam� space. Kekutake. Mudah Hidek, before I apertan jangkau di belakang ini. selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati salamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih